Halo, Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria di Solnet 890 dalam pembacaan kartu tarut untuk prediksi cinta, karir, dan keuangan jodiak sagitarius ini itu general reading ya atau pembacaan secara umum jadi banyak energi sagitarius yang saya taruh disini jadi bisa resonate di kamu atau sebagiannya resonate di sagi-sagi yang lain oke, kalau kamu ingin personal reading silahkan kontak saya lewat nomor whatsapp yang ada di kolom deskripsi saya nanti kita melakukan personal reading melalui chatting oke disini ada 10 kartu disini yang pertama yaitu page of sword ada 5 of sword ada 9 of cups ada 6 of wands ada 9 of pentacles ada 4 of wands ada temperance ada 8 of wands ada 10 of cups ada 3 of sword dan bottom of the deck ada 9 of cups jadi sambil disini ya, beberapa dari kalian saja ya energi masa lalu membuat kalian masih stagnan dalam hubungan ya, amarah kalian atau apa ya rasa cinta kalian itu cukup apa ya membara bersemangat disini bergairah tetapi mungkin di masa lalu kalian pernah dikecewakan ya jadi kalian pengennya nanti kalau menjalani hubungan atau dalam hubungan itu kalian pengen menyempurnakan gitu tentang masa lalu kalian yang gak baik kalian gak mau ada lagi disini jadi kalian berusaha untuk senyaman mungkin menciptakan kenyamanan dan kececokan ya sehingga tercipta keharmonisan yang hakiki disini ya kemudian di 6 of wands karena saya mulai disini ada 9 of cups juga ya ada page of sword ada 5 of sword ada 9 of cups ya jadi ketiganya tadi itu mengartikan kalian itu tidak mau membawa lagi energi masa lalu danungan ini kalian pengennya bahagia harmonis semuanya kalian dapat dari sisi finansial ya sisi emosi kalian itu juga seimbang gitu ya kemudian di 6 of wands saya mulai disini ada kalau kalian yang sedang mencari pasangan ya serasa kalian akan didatangi seseorang yang merupakan pangeran ya buat kalian atau seorang ratu yang kalian nimpikan selama ini akan datang kepada kalian ya atau kalian akan bertemu dengan dia di bulan Juli ini dan akan menjalin hubungan yang cukup serius ya bahkan beberapa akan menikah ya kemudian di 9 of pentacles ya dalam hubungan ini kalian akan merasa lebih bebas gitu ya tidak lagi tertekan ya seperti masa lalu kalian kemudian effort of wands ya kalian akan membangun sebuah hubungan yang lebih solid ya lebih kuat dari dasar itu kalian memaksimalkannya dengan sikap yang positif gitu ya yang membangun gitu jadi bertemu dengan orang ini ya kalian seperti apa ya mendapatkan satu perubahan gitu ya pikiran kalian itu makin lebih serah dan terbuka gitu ya karena mungkin di masa lalu kalian hubungan kalian itu menonton banget pasif banget gak ada inisiatif tetapi kali ini tuh kalian karena niat kalian ingin perfect ya memperfectkan kebahagiaan ini makanya saya melihat disini beberapa dari kalian mungkin akan menciptakan keharmonisan ya membangun sebuah komitmen yang kuat menjalin kepercayaan antara kamu dan pasangan kamu ya jadi saya melihat disini akan kalau itu yang kalian jalankan ya otomatis ya temperance ya ya mungkin kalian akan saling cocok ada kecocokan diantara kalian kalau kalian membangunnya dengan cara yang seperti tadi yang saya bilang ya saling percaya saling menerima satu sama lain jadi ada kesimbangan antara kalian dibuat tuh timbal balisnya tuh seimbang gitu ya apa yang kamu berikan kepada dia apa yang kamu terima dari dia ya begitu pun dia memperlakukan kamu dan saya melihat disini mungkin beberapa dari kalian ada saling pengertian ya juga apa ya bersama-sama gitu kalian saling mengering atau hubungan yang dewasa gitu ya pemikiran yang dewasa ya sepertinya kalian bertemu dengan soulmate kalian ya dan the ache of once ya jadi kalian tuh punya banyak cara untuk menciptakan kebahagiaan karena ache of once sama ten of cups ya jadi berbagai masalah yang datang kepada kalian ini kalian akan apa ya pandai menyiasati gitu masalah itu sehingga yang tadinya rumit kalian buat dia jadi mudah diselesaikan gitu ya jadi apapun masalahnya kalian sudah lebih dewasa disini dan kalian berpikir bahwa apapun cobaan sebesar apapun ya tetap akan ada endingnya dan yang tidak baik akan diganti dengan yang baik gitu ya dari semesta ada dukungan semesta dalam hubungan kalian ini sehingga energinya energi positifnya tuh tumbuh dalam pikiran kalian masing-masing rasa kalian masing-masing dan keinginan kalian masing-masing kemudian di re-obshole ya ya sebisa mungkin kalian menghindari harusnya menghindari apa ya sumber-sumber masalah terkait dengan orang ketiga gitu ya jadi kalau orang ketiga atau pihak ketiga ini kalau orang ketiga itu mungkin pihak keluarga atau mantan atau saudara yang tidak mereskul hubungan kalian ya atau ya kalau pihak ketiga berarti toxic-toxic gitu dalam yang hal-hal kecil gitu ya hal-hal kecil tapi toxic yang bisa menciptakan ketidakharmonisan dalam hubungan kalian itu saya sebut sebagai pihak ketiga juga gitu jadi pihak ketiga itu bukan hanya secara fisik ya hanya berupa orang gitu bukan tetapi juga problem-problem yang terjadi dalam hubungan kalian ini ya jadi sebisa mungkin kalian hindari atau selesaikan kalian manage dia kalian polish dia ya atau kalian apa ya kendalikan gitu ya supaya kendalikan dengan kebijaksanaan kalian ya dengan pemikiran yang dewasa agar itu tidak menjadi sumber pihak ketiga dalam masalah kalian gitu ya karena dalam hubungan itu pasti saja ada bisikan syaitannya pasti saja ada pengganggu gitu ada yang mengusik gitu ya ada yang mengkompori kalian gitu jadi mengkompori yang saya maksud disini yaitu masalah yang datang ya jika kalian dewasa menyikapinya maka semuanya itu akan fine-fine aja ya tapi kalau kalian tidak dewasa menyikapi ya atau tidak sama-sama berusaha menyelesaikan dengan kepala dingin maka itu akan menjadi sumber toxic dalam hubungan kalian ya jadi belajarlah dari masa lalu kalian tanyakan apa yang membuat akhirnya hubungan kalian retak putus gitu hancur gitu ya belajar dari masa lalu oke kemudian kita masuk ke karir ya ya saya lihat disini beberapa dari kalian mungkin mengalami berada di zona merah ya terkait covid ini ya area-area pandemi gitu area-area pandemi ya buat kalian itu stagnan dalam aktivitas kalian ya dan itu juga berpengaruh pada finansial kalian ya namun disini saya melihat ada kecerdasan kalian untuk ada inisiatif kalian yang cerdas ya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang membawa potensi pemasukan yang lumayan gitu ya terus disini ya cara kalian ini ya menyikapi pandemi ya dengan inisiatif-inisiatif yang cemerlang ya mungkin beberapa dari kalian berjualan berjualan online ya berbisnis secara online ya atau beberapa dari kalian melihat berbagai apa ya potensi gitu ya di sekitar lingkungan kalian yang bisa kalian kelola gitu untuk membangun sebuah bisnis ya yang bisa mendatangkan tundi-tundi uang sedikit demi sedikit tapi selalu ada gitu ya untuk kalian bekerja di perusahaan atau yang sudah bekerja ya walaupun kondisi saat ini sedang pandemi dan kalian tetapi kalian tetap eksis juga ya jadi saya rasa untuk Sagittarius keuangan kalian itu tetap mengalir gitu ya jadi perhatikan fisik kalian juga ya sebisa mungkin hindari stress-stress yang hanya akan menurunkan sistem imun kalian gitu jadi jangan terlalu apa ya menghabiskan energi kalian untuk hal-hal yang gak bermanfaat gitu ya jadi lakukan hal-hal positif seperti berolahraga ya terus mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat gitu ya dan sayur-sayuran hijau ya kalau kalian yang kurang apa agak lemas gitu cobalah konsumsi bayang bayang merah gitu ya untuk meningkatkan apa ya kalian membutuhkan sat desi disini ya untuk mempertahankan sistem imun kalian mendukung sistem imun kalian ya kemudian disini jadi banyak konsumsi buah-buahan juga ya makan telur juga disini harus ya pokoknya perhatikan kesehatan kalian ya supaya tidak apa jadi penyakit-penyakit yang sebenarnya enggak 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 negatif gitu ya bisa jadi positif karena sistem imun kalian yang menurun gitu ya jadi kita harus tetap bugar dan perhatikan fisik kita ya bagi kalian yang selalu ekses di luar rumah gitu ya kitaplah menjaga kesehatan dan kebersihan ya ini bukan cuma masalah covid aja tapi memang kalian yang bekerja rutin setiap hari di luar rumah itu harus memperhatikan apa kebersihan dan kesehatan fisik juga ya mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati ya jadi tetap menjaga kondisi tubuh kalian dan saya rasa beberapa dari kalian yang mungkin akan menerima satu tawaran untuk menduduki posisi yang tinggi dipromosi gitu kalian perlu merubah penampilan kalian karena posisi kalian yang lebih tinggi itu ya harus sesuai dengan penampilan kalian juga gitu lebih terlihat berwibawa gitu ya kalau kalian memperhatikan cara berpakaian kalian juga penampilan kalian beberapa dari kalian juga mungkin akan mendapatkan pemasukan yang lumayan ya sehingga disini kalian akan memanen itu beberapa dari kalian juga akan melakukan shopping ke salon kalau wanita ya untuk para pria mungkin kalian akan ya mengajak pasangan kalian berjalan jalan atau menyenangkan keluarga kalian ya menciptakan kebahagiaan atau mungkin merayakan keberhasilan kalian dalam karir ini dengan sedikit melakukan apa ya mengadakan selamatan gitu ya syukuran gitu ya jadi rezeki yang datang itu harus kita sambut atau kita syukur dia dengan cara mengadakan syukurannya kemudian kalau kalian yang mendapatkan keuangan yang cukup lumayan ya jangan lupa berbagi ya bersadakah karena kondisi ini tuh beruntung ya kalau kalian yang masih memiliki pekerjaan ya masih bisa eksis di luar tapi yang lain gimana ya beruntung kalian masih mendapatkan pemasukan yang selalu selalu ada gitu ya tapi kasihan yang lain mungkin mereka sedang susah jadi perhatikanlah keluarga kalian ya keluarga kalian yang sedang beruntung ya atau stabilan keuangan jangan hanya berbahagia sendiri cobalah perhatikan saudara kalian atau orang tua kalian karena apa hasil yang kita dapat kalau kita tahu cara menggunakannya ya dengan apa memanfaatkannya ke hal yang positif ya tidak apa ya tidak boros untuk hal-hal yang tidak terlalu penting tetapi kita membuka memang ya memisahkan memang mana yang harus setiap bulan itu setidaknya ya 5% ya ada yang harus kalian bagikan kepada orang yang membutuhkan atau mungkin kalian memberi sedikit hadiah kepada ibu atau ayah kalian ya supaya ya berkah itu lebih besar daripada jumlah ya berkah itu lebih besar daripada nominal jumlah nominal yang kalian dapatkan jadi walaupun sedikit kalau kalian tahu cara menggunakan dengan tepat ya untuk apa berseraka ya menyenangkan hati orang tua dan keluarga kalian peduli kepada keluarga kalian ya itu berkahnya luar biasa akan berlipat ke anda pemasukan kalian nanti daripada kalian hanya fokus kepada nilai tanpa memanfaatkan sebagian penghasilan kalian itu oke untuk mendapatkan berkah ke depan yang akan mendukung atau mendatangkan rezeki lebih besar lagi daripada yang ini ya jadi intinya kita memberi bersedaka gak usah ngerat bulan depan pasti saya akan dapat ini lebih dari ini lebih itu bukan berarti lebih banyak dari apa yang kita dapatkan saat ini tapi ada banyak ya ada banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita itu bisa jadi berupa nilai jumlah bisa juga dari fisik kita kesehatan tubuh kita atau kemudahan kita ya kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk kita masih sehat ya apa-apa urusan kita itu selalu dipermudahkan cepat aja gitu gak ada terlalu banyak mendapatkan kesulitan gitu ya jadi semakin kita bijaksana dalam menyikapi hidup ini maka kebijaksanaan akan tercipta dalam hidup kita gitu ya jadi cara kita lah yang meng apa ya meng mengharmoniskan hidup kita ya cara kita sendirilah yang membahagiakan hidup kita ya cara kita lah yang menyempurnakan rasa puas kita itu tadi menyempurnakan rasa syukur kita tadi ya jadi rasa syukur bukan hanya berkata aja ya tapi sikap kita tindakan kita apa yang wajib kita lakukan membuktikan bahwa kita tuh benar-benar merasa bersyukur gitu ya mungkin dengan bersedaka lebih intens lagi dalam melakukan ibadah ya lebih memahami apa yang kalian tidak mau pahami kemarin dalam pertentangan kalian ya lebih rendah hati ya lebih mendengarkan ya lebih peduli ya kalau ada pertikaian dalam rumah tangga atau kesalahpahaman antara kalian dengan keluarga saudara kalian ya cobalah untuk melatih diri kalian untuk lebih rendah hati lebih fokus memahami apa maksud mereka bukan dari suara atau nada bicara mereka ya terkadang kita salah paham karena nada ya cara penyampaian mereka yang salah ya kita maunya mereka tuh menyampaikan dengan cara yang seperti ini tapi mungkin mereka inginnya gitu tapi yang keluar malah yang lain gitu nadanya agak minggung atau tidak bisa diterima gitu tapi kalau kalian bijak cobalah jangan fokus kepada nada atau cara mereka menyampaikan tetapi cobalah lebih memahami secara dalam apa maksud mereka membicarakan satu hal atau meminta satu hal kepada kalian membahas satu hal dengan kalian jadi lebih baik kalian peka daripada sensitif sensitif yang berlebihan itu akhirnya menciptakan ketidak-tidak dalam diri kalian untuk memahami apa yang disampaikan orang kepada kita karena kita sudah terblok dengan sensitifnya kita tadi itu saya ada disini beberapa dari kalian sagittarius kalian cukup sensitif jadi saya sarankan lebih baik kalau ada masalah bijaksanalah rendah hatilah cobalah memahami daripada kalian fokus kepada nada yang akhirnya membuat kalian tersinggung dan akhirnya hati dan pikiran kalian terblok dan tidak menerima apa yang mereka sampaikan karena pikiran kalian sudah terlanjir negatif padahal jika kalian mencoba untuk memahami apa maksud mereka tanpa harus terkecuh dengan nada atau sikap cara penyampaian mereka maka saya rasa tidak akan terjadi masalah yang berarti karena kalau kalian menanggap dengan cara negatif otomatis itu akan menjadi sebuah problem yang akan menggelisahkan kalian juga jadi sebisa mungkin memanage memanage mengurangi atau memanage segala sesuatu itu untuk supaya tidak menjadi masalah yang menggelisahkan dalam hidup anda gitu ya jadi itu yang saya maksud cara kita bersyukur itu juga dari situ juga bukan hanya bersedaka aja bukan karena rendah hati berarti kita tahu bahwa kita manusia biasa dan kita sedang diperhatikan oleh Tuhan yang manusia atas segala perilaku kita perilaku kita yang akan menaikkan level kehidupan kita level kewibawaan kita di mata manusia maupun apa ya deraja kita di mata Allah itu dimulai dari berlaku-perlaku kecil kita yang mampu mengelola rasa kita gitu mengendalikan pikiran kita agar tidak memprovokasi diri sendiri gitu dengan sikap orang yang mungkin kurang kurang tahu caranya gitu beberapa dari kita manusia ini rata-rata kita itu kalau merasa kita itu ingin dihargai kita itu ingin diperlakukan seperti yang kita inginkan padahal setiap orang punya karakter yang berbeda-beda cara bicara mereka pun berbeda nada pun berbeda tapi kalau kita jiwa yang tenang jiwa yang cerdas jiwa yang berwawasan maka kita bisa menghadapi tipe-tipe orang yang yang tidak apa ya tipe-tipe orang yang memang minim dalam katakanlah orang sedikit awam gitu ya mereka itu tidak tahu cara berpelaku ya kitalah yang bagaimana cara kita itu membuat diri kita tetap nyaman dalam menghadapi berbagai karakter orang itu gimana dengan cara kita sendiri bagaimana cara kita menanggapi orang dengan cara kita mengelola pikiran kita agar tidak mengarahkan segala sesuatu itu ke arah yang positif negatif ya jadi kalau kita mengarahkan kita selalu datar aja mencoba mengkaji atau menganalisa dulu sebelum kita berasumsi gitu ya itu akan mengatur pola pikir kita dengan seimbang dan lebih jadi itulah yang saya sering dengar mereka bilang kata berpatah ya lihatlah dari lihatlah satu masalah dari segi pandang atau apa ya segi pandang yang lain gitu jangan hanya satu pandang apa ya satu pikiran aja satu perspektif aja gitu ya tetapi kebala memandang satu hal itu dari sisi yang lain juga dengan pola cara pandang yang lain gitu cara pandang yang berbeda gitu ya karena itulah yang akan mengarahkan kita menciptakan diri kita yang lebih bijaksana lebih menyenangkan untuk orang lain ya jadi kalaupun orang itu emosi ya gak bijak negative thinking atau apa ya menurut kalian tidak berpendidikan gitu gak menghargai kalian gitu ya tergantung cara kalian gitu ya cara kalian menangkapi mereka gitu ya jadi menurut saya kalau kalian paham itu berarti kalian bisa menyelesaikan segala masalah dengan cara yang positif kalian bisa menikapi setiap orang itu mau dia apa ya bodoh kek apa kek kurang berpendidikan kek tapi kalau kalian yang bijaksana kalian akan welcome welcome aja sama semua orang gitu ya kenapa saya bahas sampai sejauh ini karena itu tadi perilaku cara kita bersyukur itu bukan hanya memberikan sesuatu yang kita punya kepada orang lain dengan cara yang ihlas bukan saja itu bukan saja kita beribadah ya sholat lima waktu atau kita apa ya rutin ke gereja ya tapi perilaku kita menghadapi orang lain di rumah juga pun itu merupakan cara bersyukur kita kepada Tuhan karena kalau kita merasa bersyukur berarti kita sadar akan adanya Tuhan yang selalu memantau kita setiap saat perilaku kita setiap saat perilaku kita kepada sesama gitu kepada keluarga kepada orang-orang terdekat kita kepada teman-teman kita kepada siapapun yang negatif yang datang kepada kita ya dari situlah kita akan tumbuh menjadi orang yang memiliki derajat yang dinaikkan derajat di mata Allah gitu ya itu saja penyampaian saya semoga ini menginspirasi kalian ya jadi kalau sikap kita semakin bijak ya sikap kita semakin datar rendah hati ya memahami ya maka saya rasa hidup kita akan terasa lebih ringan ya lebih mudah menjalani hidup ini ya dan keberkahan akan selalu mengeringi hidup kita ya menyelimiti hidup kita jadi kita itu akan tenang bahagia ya kita juga akan dihargai dari situ dari sikap kita sendiri kemudian di mata Allah juga pun kita di apa ya kita adalah orang yang baik di mata Allah jadi jangan mencari kebaikan hanya untuk dinilai aja carilah tetapi seimbangkan ya tapi utamakan ya utamakan kebaikan itu di mata Allah ya sadari bahwa apapun sikap ya tindak tanduk kita dalam hidup ini itu selalu dikantau oleh Allah jadi kalau hati kita ihlas kita mencari ridho Allah ya keridhoan Allah ya perhatikanlah hal-hal kecil dalam sikap kita cara kita mengikapi apapun di dunia ini ya cara kita melakukan sesuatu terhadap apapun yang 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 apa ya ingin kita lakukan di dunia ini itu kalau kita mengingat bahwa ada Allah gitu di hati kita ada cinta kalau kita sadar kalau kita punya rasa cinta kepada Tuhan berarti kita akan selalu menjaga hati kita menjaga perlaku kita membawa sikap kita kepada hal-hal yang bijaksana ya oke sampai disitu dulu ya semoga ini sedikit membantu semoga ini cukup menginspirasi kalian semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati